Ini kalau udah diborongin Nah ini biar Jatah dia yang kerap bikin Cuma sama tuh Yang kelembasanapun kita tetap dibikin jalan Jadi harus Untuk bawa pupuk segala macam Infrastruktur sangat penting Sangat penting Mengkurangi capeknya Si pengebun ya Karena kalau udah capek nanti Pengondang lurus Lurus Pertanyaan kita Ini kalau yang gak ngerti Gak pernah kesini Kalau saya pun kayaknya bisa kesasar Pakci Bisa tersesat ini Jadi semuanya yang di blok atas pun Waktu nanam pohonnya segede-gede ini semua Pakci Segede gitu? Segede tadi itu ya Ini lihat nih Mas Roman tau sendiri Mas Roman kirim bibit ke saya Semeteran Semeteran Sekarang Banyak yang Patah lagi pohonnya Tapi sekarang Ini kita Kita contoh ini yang Mas Roman Waktu itu bulan apa ya kirim ke saya Lupa sih persisnya Kurang lebih Kalau gak salah saya bulan Maret Nanam disini Bulan Maret ya Maret 2024 Maret 2024 Ini pohonnya udah seperti ini Sampai gak kelihatan kan sih Bang Yaya sini dulu Ini bagaimana Ini pohon tanaman bulan Maret Dari Republik Bibit nih Sekarang udah kayak gini Jadi bonsai begini Tuh 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 liat aja pohonnya tuh 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 seger Lihat batangnya udah mulai Tuh Tadinya apa Tuh batangnya aja Masih ada yang Sekarang udah Saya belum potong ini Nanti nunggu Kalau mudah musim hujan Saya potongin aja Yang bawah-bawahnya ya Itu Ini enggak Kan tadinya Bibitnya bonsai Nanti ini Ini kan cabangnya dua ya Ke atas ya Saya biarin aja Gak ada yang dipotong Gak ada yang dipotong Saya kalau udah Lihat yang cabang ini Kalau istilah saya Kalau orang lain mungkin V ya Bahaya Kalau saya enggak Saya kayak nanam dua pohon Jadi satu pohon yang ini Yang ini Satu pohon lagi Apalagi ini ada yang gede lagi nih Batangnya udah gede Ini bukan villa lagi Tapi garpu begini Garpu aja kita Gak tanam Tebang ya Itu kalau di kebun kami Tapi Maaf ya Itu SOP di kami Tapi jangan ditiru lah Kalau yang gak Masuk di logi Gak cocok gak apa-apa Gak apa-apa Kita tidak sedang menggiring opini Bukan Bukan Cuma ya Saya menjelaskan Apa yang ada di Kebun ini Seperti itu Ini Tadi mau dijelaskan Dari tahun bulan Maret Berarti Maret April, May, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober November Berarti sudah 8 bulan 8 bulan Ini jadi dari pupuk Dasar Eh pupuk Yang pupuk tadi disana itu ya Ini udah kasih pupuk kambing sekali ini Jadi kayak tadi itu kan Nanti besok ya Datang lagi pupuk Cuma ditaruh dulu kayak ini Nah ini Taruh aja dulu Biar Ngademin dulu pupuknya Jadi ini juga dulu Dari sebulan tanam Datang pupuk Ditaburnya Dua bulan kemudian Dua bulan kemudian Dua bulan kemudian ditabur Udah ini Sekarang Ah saya minta dipercepat aja Dipakasi pupuk lagi Ini baru datang Taruh dulu gini Nah nanti kalau karungnya ini udah hancur nih Ini kan belum hancur tuh Tuh masih tuh Udah mulai Itu udah Tuh Kalau ini udah hancur Udah keluar Rumput-rumput Rumput-rumput Kecil Nah berarti ini Tandanya udah Apa Permentasi lah Udah permentasi Udah bagus lah Terus ditabur Ditabur lagi disini Nanti saya kasih gunting Sambil motong-motong yang Ranting bawah Jadi Boleh dibilang Kalau Seperti yang apa Saya jelaskan barusan Ngerawat durian Atau ngasih pupuk durian Itu sebenernya bukan hal yang mahal Bagi ya Mana Yang apa Kalau ini 20 ribu ya Berarti ini baru habis Yang tadi Yang pupuk kecil itu Saya beli Di angka 15 ribu lah Kurang lebih ya 15 ribu Terus 20 ribu 20 ribu Sampai ini Yang belum ditabur 40 ribu Eh udah 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 65 ribu 65 ribu 55 ribu 55 ribu 8 bulan 55 ribu 8 bulan 8 bulan Tamah ya Mungkin obat semprot ya Ya Obat semprot juga belum Banyak Kalau kecil gini kan Belum sampai 100 ribu Untuk ukuran 8 bulan Untuk pupuknya ya Itu belum sampai 8 ribu Tapi kalau untuk perawatannya kan Udah 8 bulan ya 8 bulan berarti Kali 5 ribu Ini baru upah perawatannya itu Baru sampai 40 ribu Itu kan Soal perawatannya itu kan Upah itu kan Di luar Di luar Harga-harga pupuk Artinya Ada beberapa teman-teman Yang tidak Menggabungkan Antara upah dan juga pupuk Nah Ini menjadi sangat penting Pakci Karena di luar sana Banyak sekali teman-teman Yang juga Sama Ingin mengkampanyekan Menanam durian Tetapi dengan versi Biaya yang menurut saya Terlampau mahal Nah ini bisa menjadi pembanding Karena Dengan hanya dengan Kurang lebih 55 ribu Katakanlah Di bawah 100 ribu Begitu Untuk ukuran 8 bulan Pengupukan Pohon sudah sebagus ini Ini hasilnya ya Ini hasilnya Ini kan ada juga Kalau yang dekat kebun Ini kan belum terbebaskan Yang jadi masalah itu Sebenarnya Yang dekat kebun orang Seperti ini Ini alasannya Gara-gara Gara-gara si emangnya Ini Satu Membiarkan pohon cabai tumbuh Ini ya Jadi Gara-gara tumpang sari itu ya Lihat aja hasilnya Ada orang yang hobi Di sini pohon cabainya Sangat subur sekali kan Durianya Durianya Hehehe Tapi saya Biarin aja semuanya dia Itu kan buat Satu contoh ke dia Contoh dan buat edukasi Edukasinya aja Terlalu rapat Terlalu rapat Dengan pohon yang lain ya Ini sarinya itu Diambil cabainya Coba aja lihat cabainya Tapi yang Yang terbebas Ini bagus Ini bagus juga Terus ada juga Yang nanya Gimana sisim pengairannya ya Betul Di kebun kami itu ada air Jangan bilang Tidak ada air Di sini Ini air nih Kalau yang awal-awal Memang gak ada air Masih ya Oh dulu Sekarang nih air Ini peralon nih Peralon ini Cuman peralon berapa Ini 3 perempat Ini apa setengah air Ini 3 perempat Ini Tuh air Semuanya Nanti ngambil airnya Itu dari sini Kalau ini Ini hanya berlaku di musim Kemarau Kemarau Bukan yang setiap hari Disiram gitu Ini masukin selang Ke sini Masih kejangkau Ke sana itu masih kejangkau Jadi pakai selang manual Artinya masih manual Masih manual nih Ini tuh Tuh air ya tuh Oke Ada air disini Kita tetap Yang namanya musim Kemarau itu Saya disiram Cuman saya Menginformasikan ke teman-teman itu Si apa Si pengebun ya Di musim kemarau itu Hanya untuk Tanam itu Jangan sampai mati aja Bertahan hidup Hanya untuk bertahan Soalnya kalau Air berlebihan juga Mau dari mana airnya Di gunung begini Yang penting udah hidup aja Nanti di angka kesuburannya itu Setelah musim Penghujan Itu kan Kalau udah begini Terubusnya gak berhenti-berhenti Betul-betul Kan Mohon disini ya teman-teman Ini Informasi keluar dari Pak Haji Abun Yang ternyata Beliau itu sudah nalam Kurang lebih 7 ribu pohon Saya sampai hari ini 7 ribu ya 7 ribu pohon Jadi Bukan ngomong Katanya-katanya Masih bener-bener Ngalamin sendiri Jadi pada saat musim kemarau itu Bener-bener disini Nyiramnya itu Sebatas untuk bertahan hidup Dari sini kan bisa menjangkau Ke sana Tarik aja tuh 30 meter atau Selang ya kan Itu kan jauh-jauh Nanti ketemu lagi Ada peraun Di pojok sana Yang apa tuh Kerannya ya Tuh sana Nanti ada lagi keran sebelah sana Itu jauh-jauh kan Itu cuma manual Saya nyiram manual Tetap Pipa ada Tetapi Untuk ke pohon-pohonnya Itu tetap menggunakan sistem manual Manual pakai selang Dan ini bisa jadi referensi Buat kawan-kawan Yang mempertimbangkan Pola penyiraman Kadang-kadang biayanya gede juga Satu hektare itu Dua puluhan juta Nah kalau kayak gini kan Bisa irit kan Kayak gitu Pokoknya yang saya Dipondurin itu ya Kelemahannya itu Cuma satu Apa itu Pak Cik? Kehalangin sama kebun orang Tetangga Udah Bukan kehalang Kalau udah pinggir-pinggir Apa tuh Yang ini yang belum teriwasin Udah hancur Itu kan karena belum deal aja Belum deal aja lagi Kalau yang ini tuh Dari bulan apa Tadi? Maret Maret tuh Tuh pokoknya udah Tuh Alhamdulillah Kalau udah gini udah tinggal Ngabret aja tuh Terus menerusnya tuh Terus menerusnya tuh Untuk semprotnya apa sih? Insek buminya? Insek ada Insek bumi ya Itu juga saya gak rutin Kalau satu bulan sekali Atau dua bulan sekali Atau dua minggu sekali ya Kita itu Kalau nemu Datang penyakit aja Datang penyakit baru Kalau disini Kalau gak ada penyakit putih Seger-seger Ngapain sih perut? Sayang kan Ngemat biaya Tapi ngemat biaya Tapi ngemat Nanti kalau ada kutu kebul ya Apa yang putih-putih itu ya Di pucuk ini Baru saya Semprot atau Belalang atau Lembing Kepik ya Itu Kalau temen-temen nanya Emangnya bisa Boleh kayak gitu Ya ini loh Ternyata Jadi saya bukan Memamparkan perawatan durian itu Ya semurah mungkin lah Ngapain dibikin mahal Kalau masih bisa murah Kenapa mahal-mahal? Kenapa mahal-mahal? Itu aja Ini bisa jadi informasi yang sangat penting nih Ya kalau Kalau memang enggak ini ya Tinggal datang ke saya gratis kok Boleh datang Buat cerita-cerita Saya ngobrol aja Ini lebih awal nih Sini lebih belakangan tuh Yang salah tuh Tapi Sebulan-bulan Dari jumlah pohon yang Sudah Menyentuh angka 7 ribu Setahu saya nih Dari tadi kita jalan-jalan Kayaknya Pak Haji bener-bener Suka banget sama baur Ini bagaimana Pak Haji? Emang Apa ya? Sukanya nanam baur Apa bagaimana Pak Haji? Sekarang Saya lihat Karena kemarin ya Baur itu Ini kan panas ya daerahnya Itu lebih tahan Lebih tahan baur ya Tapi kesininya Buah oci sama musangking ya Itu pun Kelihatan aja daunnya jelek Pertumbuhannya kurang bagus Tapi kalau Hasil buahnya Masya Allah Bagus Cocok disini Jadi akhirnya saya Yang bulan ini Yang besok mau tanam pun Saya sekarang larinya ke Musangking Musangking sama duri hitam Kalau baur saya udah stop dulu Bukannya udah terlalu Udah banyak ya Tadi yang baru tanam aja Baur lagi Baur Baur Disitu Tapi udah dicampur sama Duri hitam juga Duri hitam Tapi Yang udah tertanam ini Banyakan baur Bahkan yang udah mulai panen itu pun Baur semua Kalau urusan Beli bibit Kaki satu Kaki tiga Buat di kebun kami itu Tidak ada masalah Kaki satu Kaki tiga Menurut Pak Haji Tidak ada masalah Tidak ada masalah Sama aja Hasilnya pun sama Sama aja Itu hanya varian Varian aja Variasi aja Jadi ini udah kayak Ini bener-bener Taman durian Ini teman-teman Bener-bener Yang dibawa Seperti Hampir 20 tahun Mungkin orang Jarang lewat Ke sini Udah gak dirawat lagi Setelah disulap Menjadi kebun durian Bahkan mobil sekarang Bisa masuk Ini sebuah Karya seni tani Yang luar biasa Ini Masa Allah Luar biasa Lihat udah kecil Gini Tuh Terubusnya Terus menerus Dan mungkin Sebenarnya faktor Kenapa kemudian Duriannya di sini Sangat supur Sebenarnya ada beberapa Faktor yang Menjadi satu Bahkan Mungkin dari tanahnya juga Awalnya Rumpun bambu Mungkin banyak Komposnya Yang apa tuh Pupuk awalnya Di sini Sudah banyak Terus lagi Perawatnya yang juga Konsisten Penuh dengan Semangat Begitu Dan sekali lagi Di sini Menurut saya Walaupun tidak bisa Dijelaskan secara ilmiah Tapi Perlakuan Perawat terhadap Tanamannya itu Juga penting Mungkin Tergantung Si perawatnya juga Cuma sekarang Si yang ngerawat Yang ini kan baru Orang ini juga Ikut gabung saya itu Baru Ya Alhamdulillah Karena lihat hasil Yang di sana Yang udah panen Tahun kemarin Semangatnya Minta ampun ini Tergiur Ini satu orang Ini namanya Mang Iwan ya Yang ngerawat di sini Ini itu bisa Udah ngerawat Sekarang 400 pohon Satu orang Satu orang sendirian Dan hasilnya Rapi Rapi semua Rumput pun terkendali Terkendali di sini Nggak ada yang Saking semangatnya Semangat Udah yang banyak Dapat bonus Apa ya Itu kan saya Kalau dirawat seperti ini Ini Tiga tahun Insya Allah Saya sih pede Masih Kalau kayak gini modelnya Tiga tahun udah bisa nih Cepet ini Maka dari itu Nanti kita lihat nih Ini ada di pinggir jalan Ini bloknya Mang Iwan Coba aja nanti Berapa tahun lagi Disut lagi Berapa Bisa berbuahnya Untuk yang Tanaman periode Belakangan ini Jarak tanam udah mulai diperbaikin Pak Ji ya Ini udah Saya nyur sih 10 Nggak tau nih Kayaknya Sekitar 10 Sekitar 10 Sekitar 10 ya Udah mulai Kalau yang awal-awal Ada yang 7 meter Ada yang 6 meter Tapi kalau yang udah tanggung Kayak gini ya Dia kadang-kadang Katanya Kenapa gak ini Terlalu mepet Tanggung pak Karena pembawasan lah juga Antara blok sini ya Sebelah ini Sama blok sini Itu beda Ini udah ngasih duluan Ini udah tanam duluan Ini tanamnya baru berapa Tiga bulan Apa empat bulan ini Ini baru Jadi selisih hampir lima bulan ini Ini baru banget ini Ini baru Kohe pertama nih Kohe pertama tuh Yang kita tebar ya Kalau itu kan Udah mau masuk ke kohe kedua ya Jadi pada saat kohe baru datang Ditaruh aja Setelah karungnya busuk Baru ditabur Baru tabur Ini baru tabur nih Baru tabur Gini aja Gak usah di Apa tuh Gak usah diurung Singgla macam Biarin aja gini Biar di area atasnya Di area atasnya Itu sama tuh Seperti ini Dan teman-teman Kalau ngeliat begini Teman-teman baru tau kan Bahwa perjuangannya itu Lumayan ekstrim Lumayan berat Kalau gak pakai mobil Barat kelimat Civilis Mana bisa kita Jadi jangan lihat Yang udah di atas aja Yang udah panennya Yang udah derja Puffing bloknya Orang foto-foto pre-wedding Begitu Sini nih Perjuangannya Mangeyak Orang pre-wedding aja Ketawa-ketawa Nih perjuangannya teman-teman nih Wah Jadi tidak ada perjuangan yang mudah Tapi kalau lihat hasil begitu Orang-orang Ikut senang Pak Cik Gitu Luar biasa nih Ini yang baru nanam lagi Nanti ada lagi yang dibawah Karena kita Menanam Harusnya setiap hari Harus menanam Targetnya ya kan gitu ya Setiap hari harus menanam Harus menanam Kalau Pak Cik mungkin akan Stop nanam Katakanlah Ada target gak sih Pak Cik Kalau target menanam Saya gak ada Selagi masih ada yang ngerawatnya Selagi masih punya lahan Kita akan tanam terus Durian Iya Pak Cik mau izin Pak Cik Motivasinya Pak Cik Buat teman-teman nih Apa sih Pak Cik udah nanam 7 ribu poin udah tertanam nih Pengen nanam lagi Nanam lagi terus Tentunya kalau soal Orientasinya soal Fulus Soal finansial Kayaknya Pak Cik udah cukup lah Jadi apa nih kira-kira Pak Cik Yang mendasari Saya mendasari itu Saya maunya Memberi contoh Ke yang punya kebun Kebunnya itu kurang Dimanfaatkan ya Tapi kalau ditanam durian Istilahnya yang gini ya Kan Lebih apa tuh Secara finansial juga Lebih Adalah ada buahnya Buahnya dan laku dijual Betul Tapi kalau cuma untuk Menghijaukan bumi ya Ditanam pohon Mahoni Atau pohon yang lain-lain pun Pohon bambu pun Dunia itu udah hijau Kan udah hijau ya Tapi Menurut saya Kalau pohon mahoni kan Gak ada buahnya Kalau udah sekali ditebang Udah selesai Kalau mau lagi duit Tanam lagi Kalau pohon durian itu gak Sekali tanam Sekali tanam Tahun berikutnya Kalau udah berbuah Dan tahun berikutnya berbuah Satu bumi hijau Dan kita dapat Duit juga Dari jual durian Kan gitu ya Terus apa Ada orang yang bilang gini Saya nunggu durian 5 ribu Satu pohonnya Durian peribu Sampai begitu ya Kan ada yang komentar Seperti itu Saya sih Jangankan saya Laku 5 ribu Tidak laku pun Buat saya gak ada masalah Yang penting Masih dikasih tetangga Ada yang Mau Itu masih berkah Tapi kalau mengikirkan Duit dan duit Terus-terusan Kalau gak tercapai Bisa stres Seluruh nanam durian Mang 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 Tolong pegang ini dulu Saya biar ngobrol sama Pak Haji Nanti dikira Saya gak datang ke sini lagi Jadi Teman-teman Motivasi dari Pak Haji Barusan Alasan kenapa Beliau nanam Banyak banget Yang pertama adalah Ingin Menggugah Semangat teman-teman Yang punya lahan tidur Untuk dimanfaatkan Jadi lahan yang produk Dengan cara ditanam durian Itu Salah satu faktornya Adalah itu Karena Kalau Semak belukar seperti itu Ya Tidak ada hasilnya Pak Haji Dan Durian ini bisa jadi Salah satu Kalau saya bilang itu Sebagai tabungan Pak Haji Bayangkan Kalau satu rumah Satu keluarga Punya dua pohon aja Di pekarangan rumahnya Kemudian pas panen Bisa dapat Mungkin sekitar 4 juta per pohon Kalau duriannya premium Begitu Dua pohon udah 8 juta Tiba-tiba ada Mau bayar sekolah Mau bayar kuliah Mau bayar segala macam Kan bisa Iya Mungkin itu maksud dari Dulu-duulu Pak Haji kan Dan Kan gitu Bisa menghijaukan Bumi ini kan gitu ya Semuanya dapat Menghijauannya dapat Hasilnya pun dapat Dari segi Nilai bisnisnya Nilai ekonominya juga Bagus Dan Ya Saya kira itulah Pak Haji Cuman ada lagi satu ya Gimana Pak Haji Yang saya jelasin Nanem durian itu Taneman yang Sangat Sulit Kayak ngerawat bayi Kan gitu ya Jadi Jangan sampai Ada kegagalan ya Karena durian itu Mohon maaf Mungkin gak semua Tanah subur Ditanem durian Betul Daerah mana Kalau saya itu Saya juga disini dulu Waktu nanem Mulai awal Nanem durian Kan ada durian Yang Memang Ikonnya Kita itu Untuk bikin contoh Bahwa disini itu Tumbuh sumur Pohon durian Jangan sampai Di daerah itu Tidak ada durian Itu sudah Suatu tanah Bahwa disitu itu Memang gak tumbuh durian Jadi Kalau kita nanem durian Takutnya jeblok Kok gak Yang di Pak Haji Abun Katanya Bagus Bagus di ABN itu ya Bener Kalau saya tanem itu Kok gini Jangan sampai seperti itu Karena ada lokasi-lokasi juga Yang Memang ditanem durian Tidak cocok Saya pun Saya sendiri mas Ya maaf ya Saya di daerah Bekasi Saya nanem 100 pohon durian Sama Umurnya udah 5 tahun juga Itu yang berbuah Baru satu pohon Yang lainnya Karena bekas sawah Saya urung Itu Sampai sekarang Belum ada yang Terlalu Tapi pohon bagus Pohon juga sama Saya udah nyerah Biarpun saya ahli tukang Rawat durian Tapi yang disana nyerah Saya 100 pohon itu Artinya Maksudan Tujuan Pahasi Barangkali tadi adalah Apabila di satu Lokasi tersebut Atau satu wilayah tersebut Ada tanaman durian lokal Yang tumbuh dengan baik Dan berbuah begitu Itu bisa menjadi parameter Bahwa disitu bisa tanami durian Durian Karena Tidak semua lahan Menurut Pahasi Tidak bisa ditanami durian Tidak Itu pengalaman saya Jadi jangan sampai Oh saya juga Datang ke sini Orang mana gitu Ternyata tanahnya Tidak cocok untuk duriannya Betul Kalau kayak kemarin kan Ada juga orang Indramayu datang ke sini Jadi Indramayu kan Yang cocok itu apa? Mangga Jadi yaudahlah Alokasih Masing-masing daerah itu Sesuai dengan Ya mungkin Daerah Kerawang Mungkin Padi Jangan diganti durian Itu memang harus Di situ padi Itu aja Walaupun sekarang sudah banyak Teknologi Atau mungkin Rekayasa Nutrisi Sedemikian rupa Supaya di tanah Model apapun Bisa ditanami durian Tetapi Faktor-faktor alam Seperti itu Tidak bisa dipungkiri Faktor alam Tidak bisa dipungkiri Di daerah yang curah hujannya Tinggi juga Kadang-kadang buahnya kan Rontok Karena sudah bunga keluar Karena curah hujannya tinggi Saya itu Yang bikin semangat Kenapa di Cimara ke sini Saya menggembung-gembung Dan nanam Bisa Tidak ada batas Maksimal Saya harus nanam Tidak ada target Selagi masih Terus Itu karena saya Sudah terbukti Di tempat kami ini Di ABN PAM ini Bisa Bisa ditanami durian Dan pohon durian apapun Biarpun tadi Lihat musangking Daunnya Kurang begitu Kelihatan menggairahat Tapi lihat hasil buahnya Enak Enak sih teman-teman Yang penting hasil buahnya Kalau tidak lihat rimun daunnya Tapi saya tetap ke buahnya Maksimal Dan sekali lagi teman-teman Kita perlu sampaikan ini Karena ini sangat penting Bahwa apapun yang kami sampaikan di sini Barusan adalah Yang terjadi di kebun ini Kita tidak sedang berada pada posisi Untuk teman-teman Kemudian mengikuti cara yang kita lakukan di sini Ya itu mah Kalau diikuti juga Silahkan Enggak diikuti pun Ya itu Ya kebun saya Yang urus saya Ya bagaimana Saya kan itu ya Karena itu kan kadang-kadang Namanya netizen pak Kita sudah nonton Nanti diikuti Terus Nggak sama Nanti kita disalahin pula Ini yang terjadi di sini Kebetulan kita bertemu langsung Dengan onernya Jadi tidak ada rekayasa Tidak ada dusta di antara kita Hasilnya juga Luar biasa Dengan perlakuan yang sama Tadi hanya menggunakan Kotoran hewan Buat teman-teman Yang mau menikmati durian ABN Farm Bisa datang langsung Hari ini kita panen Panen terus 100 butir Hari ini aja 100 butir ya Kemudian Kalau yang di Jakarta pak sih Apanya Ada store-nya di Jakarta Ada juga Saya store-nya di Jakarta Di daerah Saya di daerah Bekasi ada Di Saung Nasi Liwat Taman Sari Bekasi Bekasi Ada google mapnya pak sih ya Nanti menikmati juga Saya Kemarin saya kirim juga Di BSD Punyanya Putkot Rapi Ahmad Ranusantara Ranusantara Itu juga masuk Saya di store-nya Rafi Ahmad Di daerah BSD ya Jadi durian dari Abend Farm Sudah masuk ke store-nya Rafi Ahmad Masya Allah teman-teman Itu pertanda bahwa Hasil durian sini Bisa diterima di kalangan High class Kalangan atas Ini penting saya sampaikan Karena Organik bos Organik Tapi bisa diterima Rafi Ahmad Sama teman-teman Ya itulah pak sih ya Kalau gak bagus kan Gak mungkin pak sih Sekarang Ini namanya kan makanan Kalau gak enak Ya iyalah Kita mau relasi presiden pun Kalau gak enak Tetep gak enak Bajik Karena dia yang saya jelas Gini Dia awalnya Si yang punya store-nya itu Yang nunggunya Yang nunggunya itu Pak Amir Kan datang ke kebun kami Lihat duriannya Oh ini layak untuk dijual di tempat saya Sudah dia bawa Empat dulu kesana Tapi kesininya Ketagihan dia Minta lagi-minta lagi Barangnya Itu yang Yang saya tahu Bukan saya gak nawarin loh Gak nawarin kesana Saya ke store-store lirat Jadi itulah yang Benar-benar orang datang langsung Dan mungkin salah satu faktor Penentunya adalah Karena Semakin kemari kan orang Orientasinya sudah makin keorganik lagi Apapun yang ber Berkaitan dengan organik Orang pasti akan lebih suka Karena informasinya itu Lebih sehat Lebih apas Apalagi kalau durian saya itu Kalau udah berbuah ya Itu sampai panen Mas Saya gak ada nyemprot Dihilangkan semprot Karena apa Takutnya si buahnya itu Terkombinasi dengan Terkontaminasi obat semprot Jadi benar Nilai organiknya sangat Terdijaga disini Mas ya Saya kan ya Namanya Anggaplah Obat semprot pun ada Mengandung petisida Dan segala macam Kalau untuk ke daun Mungkin kan gak dimakan ya Tapi kalau untuk ke buah Kadang-kadang orang Takutnya ya Ada terkombinasi Ngeresep Ngeresep ke dalam ya Jadi disini Alhamdulillah Saya organik Bebas Mungkin dari Di buahnya itu Bepis Jadi tidak silaham ya Jadi tidak perlu ragu Tidak perlu khawatir Tentang hasil panen Yang kita Hasilkan di kebun ABN Farm ini Karena insya Allah Buahnya pun sehat Dan Ini penting kita sampaikan lagi Bahwa Satu tahun belakangan Kita sudah tidak lagi Menggunakan Puradan Puradan aja Ini udah gak pake Puradan lagi Ini udah gak pake Puradan lagi Yasinnya sama Kayak gini Buat temen-temen Menurut saya Temen-temen harus coba deh Tadi pagi kita Sarapan poh sangking Sama baur Itu tuh Bahkan di pohon Yang gak begitu sehat Tadi buahnya itu Gak begitu sehat Tetapi rasanya Masa Allah Temen-temen luar biasa Apalagi baurnya Tahun lalu Saya sempat bilang Baur disini itu Adalah baur yang Selingkuh dengan Duri hitam Hari ini masih konsisten Langannya temen-temen Nanti kita akan Coba gas lagi deh Temen-temen Gitu wajib ya Ya siap Oke Mantap Gitu wajib ya Ngobrol sama